Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 401. Melanjutkan cerita sebelumnya. Raja Serigala Iblis Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, akhirnya saya katakan lagi, apakah Anda menentukan nasib sendiri atau Tanpa menunggu gadis berbaju biru, Tan Yun terkejut bahwa Raja Beruang Naga Tianluo meraung marah, nenek adalah beruang. Apakah kamu bajingan, apakah luar biasa berubah menjadi orang dewasa? Biarkan aku memutuskan sendiri, aku nenek beruang. Setelah mendengarkan, gadis rok biru itu jelas marah. Dia mengangkat tangan Giyokian-kiannya, melambaikannya ke depan tiba-tiba, dan memerintahkan, bunuh semua manusia dan keluarga Serigala Iblis Api Emas untukku. Tangkap beruang ini hidup-hidup. Mendengar pidato itu, Raja Naga Biru, Raja Kelabang Yang Haus Darah, Raja Elang Ungu, Raja Harimau Naga. Bunuh dengan Raja. Raja dari enam keluarga memimpin dalam membunuh Tan Yun, Serigala Iblis Api Emas dan beruang Naga Tianluo 20.000 mil jauhnya. Segera, ada lebih dari 70.000 monster dari enam ras, tersebar dengan ganas, dan segera mengikuti. Di langit, delapan leluhur besar, seperti Situ Uji, tersenyum seperti angin musim semi. Dalam pandangan mereka dan bahkan lebih dari 90 persen orang, Tan Yun, yang bertarung dengan tangan kosong, bersama dengan keluarga Serigala Iblis Api Emas dan keluarga beruang Naga Tianluo, akan dihancurkan. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian dan Tuoba Yingying menunjukkan warna panik yang dalam di mata mereka. Pada saat ini, Tuoba Yingying juga takut. Dia membungkuk dan berteriak, Saudara, apakah orang lain percaya atau tidak, Yingying percaya kamu bisa bertahan. Tan Yun, yang tingginya 30 kaki, mengangkat kepala emasnya, dan berkata dengan dominan, Mereka yang mengkhawatirkanku, jangan khawatir. Kecuali aku ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku. Betapa mendominasinya. Lebih dari 7 juta murid menatap Tan Yun. Mereka merasa darah mereka mendidih. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang mereka alami saat menghadapi 6 Raja Klan Monter dan bahkan Gadis Rok Biru di tahap ketujuh. Situ Wu Ji Tan Yun menatap Situ Wu Ji dengan sepasang mata yang haus darah dan meraung, menurut aturan penilaian, tidak ada batasan kecuali bahwa Patriark Muda tidak diizinkan menggunakan senjata, kan? Tan. Tanpa menunggu Situ Wu Ji berbicara, dan Te Suan Zong tanpa ragu berkata, Ya. Dalam hal ini, Situ Wu Ji dan 8 leluhur besar lainnya tidak memiliki pendapat. Mendengar pidato itu, Tan Yun melirik Sen Su Bing, Meng Yi, Si Yao, Zian dan Ying Ying dan berkata, Jangan khawatir. Ketika Tan Yun terdengar, Raja Serigala Iblis Api Emas meraung, keluarga Serigala Iblis Api Emas mendengarkan perintah. Anak-anak kecil, lebih dari 1.800 Serigala Iblis Api Emas di tahap kelima pertumbuhan berkata serempak. Kami, keluarga Serigala Iblis Api Emas, akan mati untuk Tuhan kami bahkan jika kami mati. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, bunuh dengan Raja ini. Nenek itu beruang. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo dengan keras menepuk dadanya dan meraung di langit. Keluarga Beruang Naga Tianluo mendengarkan perintah. Tidak ada saran lagi sekarang. Anda harus ingat bahwa di antara delapan ras, kami Beruang Naga Tianluo tidak takut pada siapapun. Bunuh dengan Raja ini. Pada saat ini, langkah Tan Yun selanjutnya membuat keluarga Beruang Naga Tianluo dan keluarga Serigala Iblis Api Emas merasa hangat di hati mereka. Merasa bahwa mengenali Tan Yun adalah pilihan yang tepat. Karena Tan Yun tidak diragukan lagi berteriak, semua Serigala Iblis dan Naga Beruang mendengarkan perintah, kurangi ukuranmu, dan sembunyi di Gua Raja Serigala Iblis untukku. Kedua keluarga itu berhenti berlari dan menatap Tan Yun dengan tak percaya. Apa yang kau lihat? Tan Yun merasa bahwa enam keluarga kurang dari sepuluh ribu mil jauhnya darinya. Dia buru-buru memarahi, Aku Tan Yun menerimamu, tidak membiarkanmu mati untukku. Aku ingin membawamu keluar dari arena suci yang gelap ini hidup-hidup. Ini adalah janjiku pada kalian. Kata-kata Tan Yun menyentuh semua orang di langit. Semua orang berpikir bahwa jika Tan Yun membiarkan beruang naga Tian Luo, dan Serigala Iblis Api Emas menyerah, dia memorbankan mereka agar dia bisa bertahan di arena suci. Namun, semua orang tidak dapat membayangkan bahwa bencana besar akan datang, tetapi Tan Yun memilih untuk melindungi kedua ras binatang. Lebih dari tujuh juta murid. Dari sudut pandang Tan Yun, kita bisa melihat bahwa Tan Yun masih seperti ini terhadap binatang. Jika dia naik tahta Patriark suatu hari nanti, dia akan menjadi tuan yang baik hati. Pada saat ini, tidak peduli murid mana, menantikan Tan Yun selamat. Di arena pertempuran suci, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Serigala Iblis Api Emas, dan bahkan dua jenis monster, dapat dilihat bahwa air mata dapat terlihat pada mata besar di bawah sinar bulan. Tuan, bagaimana bawahan bisa meninggalkanmu ketika musuh hadir? Sebelum suara Raja Serigala Iblis Api Emas jatuh, dia diinterupsi oleh Tan Yun, dengarkan perintahku dan sembunyikan dengan cepat. Tuan, hati-hati, suara Raja Serigala Iblis Api Emas tersedak, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi lampu merah dan melesat ke dalam gua. Tuan, hati-hati. Tuan, Anda harus selamat. Raja Beruang Naga Tian Luo memimpin keluarga Beruang. Mereka semua berubah menjadi tinggi satu orang. Dengan suara tangisan, mereka mengebor ke dalam gua Raja Serigala Iblis Api Emas. Ketika kedua suku semua memasuki gua, Raja dari enam suku telah memimpin dalam terbang, kurang dari tiga ribu mil dari Tan Yun. Berdengung. Lengan kanan Tan Yun mengayunkan lintasan misterius di udara. Detik berikutnya, kekuatan spiritual cahaya kemasan membentuk formasi terlarang dengan diameter 300 meter. Dalam formasi terlarang, ada untayan padat yang tak terhitung jumlahnya dari pola susunan ramping seperti rambut. Di langit, dari murid-murid gerbang hingga kepala gerbang suci divisi formasi, bahkan Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, tidak dapat melihat apa pola formasi terlarang itu. Pergi. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan barisan itu menutupi pintu masuk gua tempat kedua keluarga bersembunyi. Tan Yun sombong. Dengan enam tingkat kekuatannya saat ini di ranah alam jiwa, dia telah mengatur susunan terlarang. Bahkan jika monster yang baru lahir tingkat ketujuh tidak dapat memecahkannya dalam tiga jam. Raja beruang naga, Raja Serigala Iblis, jaga kedua keluargamu. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan gua. Setelah Tan Yun memberi tahunya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat raja dari enam ras yang telah muncul ribuan mil jauhnya. Mata besarnya yang haus darah mengungkapkan niat membunuhnya, dan raungan kemarahan mengejutkan orang tuli. Enam keluarga, dengarkan, mereka yang mau menyerah, merangkak di tanah. Kalau tidak, aku akan membuat darahmu mengalir hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun meledak menjadi gelombang kekuatan spiritual emas seperti ular piton raksasa, dan dia tiba-tiba melakukan langkah ilahi hongmeng. Dalam sekejap, Tan Yun melintasi jarak ribuan mil dan menghantamkan tinju emas besar ke dada raja burung merah Rosevins yang tidak curiga. Manusia yang rendah hati, kecepatannya bagus, tetapi kamu pikir kamu bisa menang dengan menyelinap menyerang raja. Ini konyol. Meskipun raja burung merah Rosevins tertawa, dia tidak berani gegabuh di hadapan Tan Yun. Bagaimanapun, proses tirani Tan Yun melawan raja Serigala dan raja beruang sangat jelas. Raja membakarmu. Raja burung merah Rosevins menghasut sayapnya menutupi dan tiba-tiba membuka paruhnya yang besar. Tiba-tiba, gelombang api merah dengan ketebalan seratus kaki dan lebar seribu kaki menyapu Tan Yun dan menelan Tan Yun dengan panasnya membakar segalanya. Di jantung raja burung merah Rosevins, apinya yang cukup untuk membakar peralatan terbaik menjadi abu bisa langsung membuat Tan Yun terbakar sampai mati. Tidak hanya berpikir begitu, Raja Naga Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu, Raja Buaya Harimau Naga dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah semua berpikir bahwa manusia dengan tinggi raksasa ini akan mati. Pada saat yang sama, gadis rok biru yang berdiri di udara di luar 20 ribu li di kehampaan juga berpikir begitu. Namun, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati kelima raja. Tapi Tan Yun, yang berada di gelombang api merah, mengabaikan api yang menyala dan bergegas keluar dari lautan api dengan ganas. Tinju raksasa emas membombardir dada Raja Burung Merah. Bang! Klik! Manusia, bagaimana bisa kamu tidak takut dengan api raja? Tidak, ah! Suara pahat yang tumpul, suara patah tulang yang jernih, dan ratapan tragis Raja Burung Merah bercampur menjadi satu, yang sangat keras. Di bawah tinju Tan Yun, tulang dada Raja Burung Merah Rosevins dewasa tahap ke-6 runtuh, dan darah dan bulu burung merah tumpah ke kehampaan. Paruhnya meledak dengan darah panas, dan tubuhnya yang besar membombardir arena seperti cangkang. Itu terluka parah dan pingsan. Ayo pergi bersama dan bunuh manusia dulu. Raja Buaya Macan Pan Long yang juga dewasa kelas 6 dan terkenal dengan tubuhnya yang keras, setelah melambat, tubuhnya dengan panjang ribuan kaki terbang melintasi langit, menari-nari ekor buaya dengan panjang 300 kaki, memecahkan kehampaan dan meledakkan Tan Yun. Hahaha, itu rentan, suara oman Raja Naga Macan Buaya tiba-tiba berhenti. Ditemukan bahwa setelah tubuh Tan Yun meledak, tidak ada jejak darah. Segera dipahami bahwa Tan Yun pasti mengelak terlalu cepat, menyebabkan sosoknya tetap di tempatnya. Aku tidak menyerang Tan Yun sama sekali. Dia tidak menyadari bahwa dia hanya setengah benar. Karena barusan, Tan Yun tidak menghindari serangan ekor raksasanya. Tapi Tan Yun telah lama bertekad untuk memperhatikan, pertama-tama meletakkan Raja Dewasa tingkat ke-6 di antara 6 Raja Keluarga Besar, dan kemudian berurusan dengan Raja Keluarga tingkat ke-6 selama periode perampokan. Hati-hati, Buaya Macan Raja Pan Long. Manusia sialan ada di atasmu. Pada saat ini, Raja Naga Biru, Raja Lang Ungu dan Raja Singa yang dingin dari tahap ke-6 perampokan mengingatkan dengan keras. Raja Naga, Harimau, dan Buaya tidak bisa menghindar di hadapan Tan Yun yang tidak menyimpan kekuatannya. Klik, klik. Tan Yun jatuh secara vertikal dari udara kosong. Kakinya yang besar dengan kekuatan spiritual emas dicap di punggung Harimau Raja Naga, Harimau dan Buaya dengan kekosongan yang runtuh. Tiba-tiba, tulang bergerigi di punggungnya seperti tulang melingkar tubuh Naga dan pecah berkeping-keping. Ah! Saat Raja Buaya Harimau Naga berteriak, punggungnya muncrat dengan darah yang bau. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit dan tidak bisa bangun lagi. Meskipun tidak terluka parah, itu terluka parah. Jika sembuh dengan sendirinya, tidak ada kemungkinan sembuh dalam 3 atau 5 tahun. Tembakan Guntur Tan Yun, adegan Raja Burung Merah Rosevins dan Raja Buaya Harimau Panlong yang terluka parah berturut-turut, benar-benar menakuti puluhan ribu burung merah Rosevins dan puluhan ribu buaya Harimau Panlong. Mereka tidak menyangka bahwa manusia di depan mata mereka telah mengalahkan Raja mereka sendiri. Tapi itu juga membuat mereka marah. Mereka meraum marah untuk membalaskan dendam Raja. Mereka percaya bahwa dalam menghadapi pasukan lebih dari 70 ribu monster bunuh dan balas dendam Raja kita. Membunuh Monster dari dua keluarga menahan rasa takut mereka terhadap Tan Yun dan meraum untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak akan memperhatikan 5 monster level ini saat ini. Tubuh emasnya setinggi 30 kaki, dengan kekuatan menghancurkan kehampaan, mengenai Raja Kelabang Dewasa tingkat ke-6 yang haus darah dari jarak 50 ribu kaki. Raja Kelabang yang haus darah menunjukkan warna yang serius di matanya. Ini tidak bodoh. Ia tahu kekerasan tubuhnya dan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Naga, Harimau, dan Buaya. Terlihat Tan Yun meninggalkan Raja Buaya Harimau Naga. Jika dia terkena Tan Yun, tubuhnya harus terbelah menjadi dua bubu. Raja Kelabang yang haus darah mengayunkan tubuhnya sejauh 1200 kaki, dan mulut yang membuat kulit kepalanya mati rasa tiba-tiba memuntahkan gas beracun hijau. Ketika gas beracun menelan Tan Yun, Raja Kelabang yang haus darah itu mendesis, Raja Singa Darah Pelangi Dingin, bekukan manusia sialan ini. Selama dia dibekukan, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk memblokir erosi yang sangat beracun dan diracuni. Mendengar pidato itu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah di tahap ke-6 periode perampokan memiliki mulut besar. Tiba-tiba, udara dingin dari dunia yang membeku menyelimuti kehampaan 100 ribu kaki. Segera, gletser merah pucat dengan diameter 200 ribu kaki membekukan Tan Yun. Tan Yun mempertahankan postur menabrak Raja Kelabang yang haus darah, tampak membeku, sementara gas beracun hijau di sekitarnya perlahan menembus ke dalam tubuh Tan Yun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, manusia yang rendah hati, begitu racun Raja masuk ke tubuhmu, kamu hanya punya satu cara untuk mati. Raja Kelabang yang haus darah menari tubuhnya dan keluar dari gletser. Tapi dia tidak tahu bahwa racunnya musnah begitu memasuki tubuh Tan Yun. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tahap ke-6 tubuh Hong Meng Ba, dia tidak lagi takut akan racun yang sangat beracun. Demikian pula, Tan Yun, yang memiliki nyala es Hong Meng, tidak akan dibekukan oleh dinginnya Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Saat ini, tidak ada yang menemukan sentuhan jahat di mata Tan Yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis-gadis biru yang berdiri di udara 20 ribu mil jauhnya berkata dengan dingin, jangan hancurkan manusia ini. Balahan patuh, pelangi darah Raja Singa yang dingin membubung ke dalam gletser dengan radius 100 ribu kaki. Itu seperti ikan di air di gletser. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap, ia melewati puluhan ribu kaki gletser, menggulung cakar singai yang tajam dan meraih kepala Tan Yun. Sekali tertangkap. Saat ini, di antara para pengamat yang peduli dengan Tan Yun di langit, hanya Mumeng Yi, Zong Wuxiao, Suezian, dan Tuoba Yingying yang tidak mengkhawatirkan Tan Yun sama sekali. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak takut api, dingin, racun apapun. Pemimpin muda, pergi. Pada saat ini, Tang Sinying, penatua dari gerbang suci yang belum berbicara, menunjukkan kepanikan yang mendalam di matanya yang indah dan berteriak kepada Tan Yun. Saat ini, delapan leluhur besar, seperti Situ Uji dan Jin Sianghai, serta lebih dari 150 leluhur di delapan pembuluh darah, semuanya tersenyum. Mereka memutuskan bahwa Tan Yun akan mati. Mereka sangat ingin Tan Yun mati. Jika tidak, jika Tan Yun naik tahta Patriark, dia dan yang lainnya akan dihancurkan oleh Tan Yun cepat atau lambat. Tetapi ketika cakar singa besar dari Raja Singa Dingin Pelangi darah hendak menangkap Tan Yun, adegan berikutnya membuat delapan leluhur mengering dan senyum di wajahnya menghilang. Jika Tan Yun,